Intro Aksi pencurian dengan sasaran roda dan pelek mobil kembali terjadi di wilayah Kabupaten Tuban pada minggu 6 Februari 2022 Aksi pencurian itu mengakibatkan 4 roda mobil ambulan milik pemerintah desa Mandirejo, kecamatan Meraura, Kabupaten Tuban hilang Diduga, aksi pencurian itu dilakukan pada dini hari saat mobil ambulan desa terparkir di halaman samping kantor desa yang berada di jalan raya Tuban, Meraura Usai melakukan aksinya, maling yang diperkirakan lebih dari satu orang itu mengganjal mobil ambulan dengan batu kumbung Kepala desa Mandirejo, kecamatan Meraura, Supriyono mengatakan yang pertama tahu jika 4 ban mobil ambulan di Gondol Maling adalah warga lalu warga melapor ke pihak desa Kades menambahkan, usai mendapatkan laporan dari perangkatnya ia segera ke lokasi untuk mengecek langsung kondisi mobil ambulan desa tersebut Setelah itu pihaknya melaporkan kejadian ke Polsek Meraura, Polres Tuban untuk kemudian dilakukan olah tempat kejadian perkara Kenapa Pak? Setelah di malam, banyak disini maling lah tahu siapa malingnya dan perangkatnya itu pagi, lagu saya itu ke sawah dari sawah itu pulang sampai pagi tinggal di kalau ini mobil laporan ini banyak hilang semua dilaporkan dengan pak adu saya dan saya langsung disini setelah itu saya dari Pak Gaponsai melalui yang jatuh di Gaponsai disini semua dan Alhamdulillah sudah dilihat semua dan asli dicuri oleh maling Akibat dari kejadian itu kerugian yang dialami oleh Pemdes Mandirjo mencapai sekitar 7 hingga 8 juta rupiah Dari Tuban, Tim Liputan Blok Tuban TV mengabarkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!